Dalam pertandingan sepak bola antara Myanmar vs Indonesia di SEA Games 2023, kedua tim terus melakukan persiapan. Pelatih Myanmar, Michael Vettin Boehner, menunturkan bahwa timnas U22 Indonesia mempunyai kualitas yang lebih baik dari skuad asuhannya. Myanmar bakal melakukan pertandingan melawan timnas U22 Indonesia dalam matchday kedua babak penyisian grup A SEA Games 2023, Kamboja. Duel timnas U22 Indonesia vs Myanmar dalam jadwal sepak bola SEA Games bergulir di Olympic Stadium Penumpen, Kamboja, Kamis 4 Mei. Timnas U22 Indonesia dan Myanmar berhasil memetik hasil positif saat bertanding pada laga perdana grup A SEA Games 2023. Indonesia sukses meraih kemenangan 3-0 atas Filipina, sedangkan Myanmar mampu membangkuk timur Leste via skor 1-0. Michael Vettin Boehner menunturkan bahwa timnas U22 Indonesia datang ke SEA Games 2023 dengan motivasi tinggi. Oleh sebab itu, pemain timnas U22 Indonesia yang dibawa ke ajang multi-haven dua tahunan ini mempunyai kualitas yang mumpuni. Timnas Indonesia dinilai memiliki pengalaman yang bagus, terlebih sebagian pemain yang membalas skuad Garuda Muda tersebut bermain reguler di Liga 1. Berkaca, pada pengalaman pemain timnas U22 Indonesia, Vettin Boehner menilai Garuda Muda berada di level yang berbeda dengan Myanmar. Lebih lanjut, ia mengakui bahwa timnas Indonesia merupakan salah satu tim baik di SEA Games 2023. Situasi ini berbeda dengan skuad Myanmar. Menurut Vettin Boehner, tim asuhannya didominasi pemain muda. Vettin Boehner mengakui bahwa sepak bola Myanmar sempat kesulitan dari mulai permasalahan COVID-19 dan lain sebagainya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!